Polisi menggelar razia kendaraan di sejumlah daerah terkait kecelakaan di Toja Gorawi yang menewaskan 6 orang. Di Solo, Persenel Satelantas menggelar razia SIM khusus kepada para pelajar sekolah. Di Solo menggelar razia kendaraan roda 2 di Simpang, Tubililin, Lawean, Solo, Jawa Tengah. Kali ini pemeriksaan tidak diberlakukan kepada semua pengendara sepeda motor, namun hanya kepada pelajar saja. Bagi yang terdapat menunjukkan kelengkapan surat kendaraannya langsung ditilang. Begitu pula sepeda motor mereka langsung ditahan dan tidak boleh dikendarai. Dalam razia ini, mayoritas pelajar hanya dapat menunjukkan STNK tanpa dapat menunjukkan SIM. Umumnya mereka belum memiliki dan belum cukup umur untuk mendapatkan surat izin mengemudi itu. Kita memutuskan untuk anak SMA yang mengendarai sepeda motor belum berumur 17 tahun dan belum memiliki SIM. Pilaran mengendarai sepeda motor untuk mengurangi angka kecelakaan lalu lintas di usia produktif. Terutama anak-anak SMA maupun SMP, kejadian kecelakaan lalu lintas terlalu banyak. Sementara itu di Subang, dalam satu jam razia digelar, petugas berhasil mengamankan 19 sepeda motor milik pelajar. Sepeda motor itu umumnya tidak dilengkapi surat-surat kendaraan serta tanpa SIM. Kendaraan hasil razia kemudian dibawa ke kantor Sat Lantas Polres Subang. Dan hanya boleh diambil orang tua pelajar yang bersangkutan dengan perjanjian tertulis. Surat pernyataan yang dibuat adalah perihal larangan pemberian izin kepada anak yang belum cukup umur untuk membawa kendaraan.